Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya bapak ibu dimana saja bapak ibu berada semoga bapak ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat nah bapak ibu berjumpa kembali pada channel youtube Desti Hidayat untuk informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini digutip dari laman detik news yaitu tentang menpan RB ungkap dokter PNS minta pindah ke IKN demi oksigen yang bagus nah bapak ibu bagaimana info lengkapnya bapak ibu dapat menyimak video ini hingga selesai namun bapak ibu sebelum kita ke info lengkapnya ada baiknya bapak ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar bapak ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya baik bapak ibu mari kita ke info lengkapnya nah bapak ibu menpan RB bapak Abdullah Azwar Anas menyebut banyak pihak yang meminta pindah ke ibu kota Nusantara atau IKN meski masih dalam tahap pembangunan beberapa diantaranya dokter hingga pegawai negeri sipil atau PNS jadi yang ke kami sih belum ada penolakan pindah ke IKN yang tertulis justru yang tertulis yang datang ke saya mereka tidak masuk skema pindah ingin pindah ada dokter PNS karena mereka ingin mendapatkan suasana yang baru kata Anas di kantornya pada minggu 26 Mei 2024 kemudian Anas mengatakan mereka meminta pindah ke IKN untuk mendapatkan udara yang lebih baik dibandingkan dengan situasi hirup pikuk DKI Jakarta karena bagi dia kemewahan bukan lagi hirup pikuk seperti di Jakarta tapi dia ingin mendapatkan kesehatan oksigen yang bagus jadi memang cara pandang orang berbeda ujarnya namun demikian bapak ibu Anas menyebut pemindahan tahap 1 ASN ke IKN masih dibahas bersama kementerian dan otorita rapat koordinasi juga membahas kementerian dan eselon mana saja yang nantinya akan pindah terlebih dahulu ke sana ternyata keputusannya bukan lagi menteri ini dulu atau menteri yang ini belakangan tapi diputuskan setiap kementerian ada eselon yang pindah atau ditugaskan nantinya mulai skema dari 11.000 skema 14.000 skema 6.000 sampai skema 3.216 sudah kita siapkan sesuai dengan kehunian yang siap sekarang tuturnya untuk pemindahan tahap 1 sendiri akan dilakukan setelah bulan Agustus 2024 sekitar 3.246 hunian disiapkan untuk ASN yang pindah pada tahap 1 jadi sampai September nanti menurut Pak Basuki Menteri PU dan koordinasi dengan IKN itu yang siap 3.246 imbuhnya selain itu Bapak Ibu pemerintah juga masih menggodok terkait insentif yang nantinya akan diberikan kepada para ASN yang pindah ke IKN namun dia menegaskan nantinya akan ada insentif tambahan untuk para ASN jadi insentif ini memang menjadi poin arahan Bapak Presiden Joko Widodo tetapi kita belum putuskan skenario 1 atau 2 atau 3 yang akan diberikan yang pasti akan ada insentif di luar insentif yang diterima mereka ketika di Jakarta kami masih menunggu rapat bersama OIKN dan Bapak Presiden terkait dengan insentif yang akan diterima ke IKN pungkasnya nah Bapak Ibu itulah tadi informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga informasi ini dapat menambah wawasan membantu dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua jangan lupa untuk share video ini berikan like pada video ini klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya baik Bapak Ibu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati